Bakti Pendekar Binal Jilid 18 Bisa jadi Kang Piat Ho yang sengaja menyiarkannya, ujar Tu Kiao Kiao Lantaran yakin pihaknya mendapat dukungan Hoa Bu Koat dan pasti akan menang Dengan sendirinya pertarungan ini harus ditonton orang sebanyak-banyaknya Ya, meski kuat pihak keluarga Buyung, tapi kalau dibandingkan Hoa Bu Koat tetap masih selisih sedikit Ai, apakah di dunia ini memang tiada orang lain lagi yang mampu melayani Hoa Bu Koat itu? Ada, hanya kau, ucap Tu Kiao Kiao dengan mengulung senyum Aku, Si Au Hai Ji menyeringai Sesungguhnya ia tidak ingin membicarakan soal ini Syukur ada suatu hal yang lebih perlu dibicarakannya sekarang Segera ia mengalihkan persoalan dan berkata Eh, percakapan kita tadi terganggu oleh kedatangan Oh Titu Mengenai Oke Jin Kok, sesungguhnya apa yang telah terjadi di sana? Siu Kiao Kiao menghela nafas, katanya kemudian Apakah kau masih ingat Ban Jun Liu yang tinggal di sana? Masa lupa jawab Si Au Hai Ji tertawa Waktu kecilku selalu dah merendam diriku dengan obat sehingga kepalaku pusing dan sesak nafas Kini kepandai yang ku memukul orang memang tidak tinggi Tapi kesanggupan tahan pukul terhitung lumayan dan semua ini adalah berkat gembelengannya Dan apakah masih ingat di rumah Ban Jun Liu itu ada lagi seorang yang biasa dipanggil sebagai kaleng obat? Si Au Hai Ji terkejut, tapi lahirnya tidak memperlihatkan sesuatu Dengan tertawa ia menjawab Sudah tentu ingat, obat yang dimakannya jauh lebih banyak daripadaku Apabila Ban Jun Liu menemukan obat baru tentu suruh dia mencicipinya lebih dulu Sepuluh bulan yang lalu, Ban Jun Liu dan kaleng obat itu telah menghilang ucap Chu Kiyo Kiyo sekata demi sekata sambil menatap tajam Si Au Hai Ji Jantung Si Au Hai Ji serasa hendak melompat keluar dari rongga dadanya Tapi sekalipun hidung ditempelkan ke wajahnya juga jangan harap akan dapat melihat kernyit kulit mukanya Dia hanya tersenyum tawar saja dan berucap Memangnya terhitung gawat kejadian ini, maka kalian menjadi begitu tegang? Chu Kiyo Kiyo juga tertawa, katanya Apakah kau tahu siapa si kaleng obat itu? Memangnya siapa dia? Tanya Si Au Hai Ji dengan matel, terbelalak Pernahkah kau dengar di dunia Kango? Dahulu ada seorang jago pedang Sekali pedangnya menabas Dalam jarak beberapa tombak akan terasakan angin pedangnya yang tajam Sehingga rambut dan jenggot pun akan tercukur bersih tanpa kau sadari apa yang telah terjadi Hah, pernah ku dengar tokoh itu, kalau tidak salah dia bernama, bernama Yan Lentian, betul atau tidak? Selain Yan Lentian mana ada lagi jago pedang yang lain? Tapi dia kan sudah mati, kata orang Dia tidak mati, dia bukan lain adalah si kaleng obat itu Si Au Hai Ji berlaga heran Serunya, hi, jadi si kaleng obat itu adalah Yan Lentian, si jago pedang nomor satu di dunia? Ai, sungguh tak tersangka sama sekali Tapi bila ilmu pedang Yan Lentian memang setinggi itu Mengapa dia bisa berubah menjadi kaleng obat yang lebih menyerupai mayat hidup itu? Justru semua ini karena dirimu inilah Ucap Chu Kiyo Kiyo dengan gengetun Demi menyelamatkan kau dari tangannya, maka terpaksa kami telah melukai dia Urayan Chu Kiyo Kiyo dilakukan dengan keras wajarnya dan terdengar sungguh-sungguh Si Au Hai Ji pasti percaya penuh apabila dahulu dia tidak diberitahu rahasia asal usulnya oleh Ban Jun Liu Diam-diam ia gegetun, pikirnya, biarpun Yan Lentian adalah cuan penolongku dan seorang pendekar besar Tapi antara dia dan aku tidak ada kontak perasaan Sebaliknya meski kalian ini orang jahat, tapi selama belasan tahun kalian telah membesarkan aku dan telah mempunyai ikatan batin dengan diriku Memangnya aku tegam menuntut balas kepada kalian demi Yan Lentian Mengapa sampai sekarang kalian tetap mendustai aku? Secara garis besar Si Au Hai Ji memang tidak terhitung manusia yang sangat baik Tapi dia berdarah panas, penuh perasaan, meski lahirnya keras, tapi batinnya lunak, hatinya lemas Asalkan dapat mengetuk hatinya, maka biarpun dia disuruh naik ke gunung bergolok atau terjun ke air mendidih juga dia sukarlah Dan asalkan dia sukarlah, biarpun untuk itu dia tertipu dan telan pil pahit juga dia tidak penasaran Sebaliknya kalau dia dibikin marah dan sakit hati, maka apapun akibatnya juga dia tidak mau tunduk dan pasti akan mengadu jiwa denganmu Dia sendiri menganggap dirinya cukup sabar dan tenang, tapi kalau sudah terangsang, maka meledaklah perasaannya bagai gunung api meletus Dia pun menganggap dirinya sangat cerdik, tapi kalau sudah berbuat ceroboh, maka tindakannya bisa lebih kasar daripada siapapun juga Justru lantaran tabiatnya inilah telah melahirkan kisah yang beraneka gayanya Begitulah si Yohaiji merasa gegetun di dalam hati, tapi mukanya tetap tersenyum, katanya, demi diriku katamu Memangnya ada sangkut paut apa antara diriku dengan kaleng obat itu? Kisah ini terlalu panjang kalau diuraikan, biarlah kita bicara lain kali saja, asalkan kau ingat, demi dirimulah kami rela membuat marah Yan Lentian Dan karena menghilangnya Yan Lentian itu, maka kami pun tidak berani berdiam lagi di Okejinkok Memangnya kenapa tanya si Yohaiji Meski Okejinkok dipandang sebagai daerah maut bagi orang kangong, tapi kalau Yan Lentian mau menerjang ke sana Memangnya siapa yang mampu merintangi dia? Dulu dia sudah terjebak satu kali, sekarang dia pasti akan bertindak lebih hati-hati Sinar matanya yang biasanya penuh tipu akal itu kini menampilkan rasa khawatir dan juri Ia menghela nafas panjang, lalu menyambung pula Sekali ini kalau dia datang lagi, maka kawanan Okejin kami ini mungkin akan berubah menjadi Okekui, setan jahat, semuanya Apakah engkau yakin ilmu silatnya telah, telah pulih seluruhnya tanya si Yohaiji Dengan gemas Tsu Kyo Kyo menjawab, biarpun ilmu silatnya kini belum pulih Tapi Ban Jun Liu itu tentu sudah berhasil menemukan obat baru yang dapat menyembuhkan lukanya Kalau tidak masakah dia berani membawanya kabur dari Okejinkok? Betul ucap si Yohaiji setelah berpikir sejenak Sementara ini ilmu silatnya tentu belum pulih Kalau tidak, mungkin sekarang dia sudah mencari kalian untuk membuat perhitungan lama Dan kalau Ban Jun Liu berani membawanya lari, kukira dia pasti yakin dapat menyembuhkan lukanya Cuma sukar diketahui bilakah lukanya akan dapat sembuh seluruhnya Bisa jadi tiga tahun atau lima tahun lagi atau mungkin delapan atau sembilan tahun pula Yang kuharap hanya semoga jangka waktu itu akan semakin lama Akan tetapi bukan mustahil saat ini juga kesehatannya sudah pulih Bukan si Yohaiji menambahkan dengan perlahan Tergetar Chu Kiyo Kiyo, ia tetap si Yohaiji dengan tajam Katanya, kau berharap dia sudah sembuh saat ini juga? Si Yohaiji tenang-tenang saja Jawabnya dengan perlahan Meski bukan begitu harapanku Tapi apapun juga kita harus berpikir dulu ke arah yang buruk Chu Kiyo Kiyo terdiam sejenak Katanya kemudian Ya, betul juga Bisa jadi saat ini ilmu silatnya sudah pulih dan mungkin pula dia sedang mencari kami Pandangannya tiba-tiba menerawang keluar kereta dan tiada minat buat bicara pula Kereta kuda itu semakin kencang larinya Cambuk si kusir terdengar menggelegar seakan-akan ingin cepat-cepat sampai di tempat tujuan Untuk ikut menonton pertarungan yang sengit dan menarik itu Si Yohaiji juga memandang keluar kereta Gumamnya Saat ini Yan Lentian entah berada di mana Sungguh aku sangat ingin tahu Sebuah lembah kecil dikelilingi lareng dari tiga jurusan Sementara itu di lareng bukit itu sudah penuh berdiri beratus-ratus orang Bahkan di atas pohon juga sudah penuh bertengger penonton tanpa bayar Kereta kuda mereka berhenti di luar lembah sehingga Si Yohaiji tidak dapat melihat suasana di tengah lembah Hanya terdengar suara ramai orang berbincang, suseng, pelajar, yang kelihatan lemah lembut itu Apakah betul lah Li waris dari Iho Aki Yong? Sama sekali tak tertampak dia memiliki ilmu silat yang tinggi Tapi kabarnya di dunia kangong saat ini tiada orang yang lebih lihai daripada ilmu silatnya Bahkan Kang Tai Hiap juga sangat kagum padanya Entah kabar ini dapat dipercaya atau tidak demikian yang lain menanggapi Sedera seorang lagi menukas dengan tertawa Jika tidak percaya, kenapakah sendiri tidak mencobanya? Orang tadi melelet lidah dan menjawab Buset, aku masih ingin hidup lebih lama dengan istriku yang masih muda itu Lalu seorang lagi berkata dengan gegetun Usianya masih muda belia, tapi ilmu silatnya sudah nomor satu di dunia Orangnya cakap pula, di dunia ini rasanya tiada orang lain yang dapat melebih dia Yang lain juga menanggapi dengan kagum Ya, putra kebangga antian, istilah ini sungguh cocok sekali baginya Bila mana aku dapat hidup satu hari saja seperti dia, maka puaslah aku Begitulah terdengar puji sanjung di sana sini dan yang dimaksud tentulah hoabu keadanya Keruan kesal hati si Yohaiji mendengar semua itu Hatimu tidak enak bukan setelah mendengar percakapan mereka itu tanya Chu Kiyo Kiyo dengan tersenyum Siapa bilang hatiku tidak enak? Hektometer, aku justru sangat gembira, jawab si Yohaiji mendelik Ai, dia memang benar-benar putra kebanggaan tian Seakan-akan tian telah memberkai dia dengan segala hal yang membuat kagum orang Betul tidak kata Chu Kiyo Kiyo dengan gegetun Betul tidak si Yohaiji menirukan logat orang sambil mencibir Hahaha Chu Kiyo Kiyo tertawa Meski dia adalah putra kebanggaan tian, tapi si Yohaiji kita juga tidak di bawahnya Dunia Kanghou yang akan datang mungkin adalah dunianya kalian berdua Sekonyong-konyong si Yohaiji membuka pintu kereta dan berkata Aku akan pergi menonton, dan engkau Pergilah kau, jawab Chu Kiyo Kiyo Akanku tunggu di sini, cuma, kau harus bekerja sesuatu bagiku Urusan apa tanya si Yohaiji? Berusahalah membawa kedua Aoyang, kedua lo bersaudara itu ke dalam kereta ini Sanggupkah kau? Asalkan keretamu muat, biarpun seluruh penonton yang hadir di sini Harus kuangkat ke dalam kereta ini juga bukan soal bagiku Ujar si Yohaiji dengan tertawa Habis itu ia lantas melompat turun dan melangkah pergi Tiba-tiba ia menoleh memandang si Kusir Dilihatnya Kusir itu sedang mengelus-elus berwoknya dan lagi memandangnya dengan tertawa Tanpa susah payah dapatlah si Yohaiji menyusup ke tengah-tengah orang yang berjubel terus naik ke lereng sana Ia lihat tempat yang paling baik adalah duduk di atas pohon Dari situ dapat memandang sekelilingnya dengan jelas Cuma sayang waktu itu semua pohon sudah penuh orang Tiba-tiba si Yohaiji mendapat akal Ia menggeleng-geleng kepala dan bergumam Wah, di dunia ini ternyata banyak juga manusia yang tidak takut mati Sehingga berani duduk di atas liang ular berbisa Kalau saja pantatnya kena digigit Wah, belum habis ucapannya Sebagian besar orang-orang yang nongkrong di atas pohon itu sama melompat turun dengan ketakutan Setelah kacau balau sejenak Akhirnya diketahui bahwa orang yang bicara tadi kini sudah nongkrong sendiri di atas pohon dengan tenangnya Dengan sendirinya orang-orang itu penasaran dan menegur Hi, sahabat itu, kau bilang pohon ini ada liang ular Mengapakah sendiri bertengger di situ? Oh, apakah tadi ku bilang begitu? Jawab si Yohaiji dengan tertawa Jelas kau yang bicara begitu, teriak orang-orang itu Tapi aku kan cuma bilang banyak orang yang tidak takut mati dan berani duduk di atas liang ular Aku tidak pernah mengatakan pohon ini ada liang ularnya Mungkin kalian salah dengar Jawab si Yohaiji dengan tertawa Tentu saja orang-orang itu melenggung dan juga gusar Tapi terdengar si Yohaiji lagi bergumam pula Kalau Kang Lam Tai Hiap dan para nona keluarga Buyung sedang bereskan perkara di sini Bila mana ada orang berani mengacau, maka dia pasti sudah bosan hidup Seketika orang-orang itu saling pandang belaka dan terpaksa menahan perasaan murka belaka Ada sebagian merambat lagi ke atas pohon Sebagian lain tidak dapat tempat di atas Terpaksa mereka anggap sial Dengan enak si Yohaiji bertengger di atas pohon Sehingga segala sesuatu yang terjadi di lembah itu seluruhnya tertangkap oleh pandangannya Ia merasa tempat ini sungguh kelas utama Diam-diam ia merasa geli Pikirnya, seorang kalau ingin menduduki tempat yang baik memang perlu main-main sedikit Dilihatnya di tanah lapang di tengah lembah sana terparkir sebuah kereta kuda Hoa Bu Keat tampak bersandar pada pintu kereta dan seperti lagi mengobrol iseng dengan menumpang di dalam kereta Keng Piat Ho tampak duduk di atas batu di sebelah Hoa Bu Keat Serta berulang-ulang tegur sapa dengan penonton yang mengelilingi mereka Sedikit pun tidak berlagak sebagai pendekar besar Si Yohaiji juga melihat Lokiu dan Losen, kedua orang itu tinggi dan gemuk sehingga sangat mencolok berada di tengah-tengah kerumunan orang Namun anggota keluarga Buyung belum nampak seorang pun yang datang Diam-diam para kawan Kangou yang hadir itu sama menggerundel dan menganggap mereka terlalu sombong Hoa Bu Keat sendiri tidak nampak gelisah, senyum di wajahnya tetap periang gembira Setiap kali dia memandang ke dalam kereta, sorot matanya yang tajam itu berubah menjadi sangat halus Tanpa terasa si Yohaiji mengepal, hatinya panas, pikirnya, siapa yang berada di dalam kereta Masa Tisimlan juga dibawanya kemari dan mereka sejengkal pun tak dapat berpisah Sekonyong-konyong terjadi kegaduhan di sebelah sana, dua belas lelaki berbaju hitam dan pakai ikat pinggang berwarna warmi Menggotong tiga buah tandu besar berbeluruh hijau berlari datang Pada tiap-tiap tandu besar itu mengikut pula sebuah tandu kecil dengan dua orang temikul Penumpang ketiga tandu kecil ini adalah tiga pelayan molek Setelah tandu berhenti dan diturunkan, segera ketiga pelayan molek itu turun lebih dulu untuk menyingkap tirai pintu tandu besar Kemudian keluarlah tiga wanita cantik yang memesona setiap pengunjung Ketiga perempuan cantik ini adalah Bu Yung Xiang, Bu Yung San dan Xiao Xian Li Tio Ching Ketiganya kini berdandan secara putri keraton, semuanya berpakaian anggun Tampaknya mereka lebih mirip nyonya keluarga bangsawan yang sedang keluar bertambu daripada jago kangau yang datang hendak bertempur dengan orang Kebanyakan pengunjung itu hanya pernah mendengar nama kesembilan kakak beradik Bu Yung dan jarang yang kenal wajah asli mereka Sekarang pandangan mereka jadi terbeliak, hampir semuanya melenggong kesima Bahkan Xiao Hai Ji sendiri juga hampir tidak percaya bahwa Nona yang berjalan dengan lemah gemulai di bagian belakang itu adalah Xiao Xian Li yang pernah malang melintang dan membunuh orang di padang rumput dahulu Dan danan Xiao Xian Li sekarang juga sangat menarik Dia sudah menanggalkan sepatu botnya dan memakai sandal bertatahkan mutiara Celana yang sempit sudah berganti dengan gaun yang panjang sehingga gaya berjalannya tampak meliak liuk Tidak lagi terjang sana sini seperti dahulu Malahan mukanya kini sudah ditambah dengan pupur yang tipis Memang seharusnya begini baru memperseorang perempuan diam-diam Xiao Hai Ji tertawa geli Aneh juga, sehari-hari biasanya ia berpakaian seperti orang yang senantiasa hendak berkelahi Tapi ketika benar-benar hendak bertarung sekarang dia malah berdandan serapi ini Apakah maksud tujuannya? Jangan-jangan dia sengaja hendak membuat Hoa Bu Kaat terpesona sehingga lupa daratan dan tidak sanggup berkelahi lagi Pandangan Hoa Bu Kaat telah beralih dari dalam kereta ke arah para Nona keluarga buyung ini Tapi sorot matanya itu daripada dikatakan terpesona akan lebih tepat bila dikatakan terkejut dan tercengang Dengan berlenggang buyung San berjalan paling depan, ia memberi hormat Lalu berkata dengan tertawa, maaf bila kedatangan kami ini rada terlambat sehingga Kong Chu telah lama menunggu Dia bicara dengan lemah lembut, mana Hoa Bu Kaat mau kurang sopan di depan kaum wanita Cepat ia menjura dan menjawab dengan tersenyum Ah, ku kira bukannya yang datang terlambat, tapi Chai He yang datang terlalu dini Kong Chu benar-benar ramah, rendah hati dan halus budi Entah putri keluarga siapa yang kelak beruntung mendampingi Kong Chu Ucap buyung San dengan tertawa Kedua orang bicara dengan ramah-tamah seperti dua orang kenalan lama yang kebetulan bertemu di tempat pesiar Mana ada tanda-tanda bahwa maksud kedatangan mereka ini sebenarnya hendak berkelahi Tentu saja semua orang melongo heran, kalau melihat gelagat begini, apakah mungkin bisa terjadi pertarungan sengit? Demikian mereka sama bertanya-tanya di dalam batin Terdengar Hoa Bu Keat lagi berkata, Lam Kiong Kong Chu dan Chin Kong Chu mungkin sebentar juga akan tiba? Tidak, karena di rumah ada urusan, mereka sudah pulang dulu Jawab buyung San Hoa Bu Keat melengak, katanya, jika mereka tidak datang, lalu Khe bagaimana menyelesaikan urusan ini? Urusan ini kan persoalan antara kami kakak beradik dengan Kong Chu Kata buyung San segera buyung siang menyambung, urusan keluarga buyung selamanya tidak memperbolahkan orang luar ikut campur Bu Keat jadi melengak pula, katanya, tapi, tapi mereka kan Betul, mereka adalah suami kami, tapi urusan istri sebagian juga tiada sangkut pautnya dengan suami Ucap buyung siang dengan tertawa, kami kakak beradik dari keluarga buyung masakah mau mendapatkan suami yang suka ikut campur urusan istrinya? Ya, mungkin Kong Chu sendiri juga tidak suka mendapatkan istri yang suka ikut campur urusan suami, sambung buyung San dengan tertawa Begitulah kakak beradik itu bicara sambung menyambung sehingga Hoa Bu Keat berdiri terkesima tak dapat bersuara Diam-diam Siow Hai Ji tertawa geli, pikirnya, lelaki yang memperistrikan nona dari keluarga buyung sungguh beruntung Sudah jelas Lampiong Liu dan Chin Nkiam sendiri tidak berani bertarung melawan Hoa Bu Keat Tapi oleh istri mereka telah diputar balik seakan-akan suami mereka itu tidak boleh mencampuri urusan seng istri Dengan demikian nama baik mereka tidak rusak sedikitpun, bahkan orang luar akan memuji mereka memang sayang istri Supaya maklum bahwa dengan kedudukan Lampiong Liu dan Chin Nkiam betapapun mereka tidak boleh kalah bila bertarung dengan orang Tapi menghadapi Hoa Bu Keat mereka menyadari pasti kalah Oleh sebab itulah mereka sengaja tidak hadir, care ini benar-benar sangat cerdik Tapi kalau mereka mau membiarkan seng istri menghadapi Hoa Bu Keat, tentu mereka pun yakin seng istri akan menang Hal ini pun membuat Siow Hai Ji heran, diam-diam ia merabah-rabah pula tipu daya apa yang tersembunyi di balik persoalan ini Keng Piat Ho itu benar-benar bisa menahan perasaan, baru sekarang dia menyela dengan tersenyum Jika Lampiong Kongcu dan Chin Kongcu tidak hadir, bukankah urusan ini menjadi sulit diselesaikan Pandangan Bu Yung Siang beralih ke arah Keng Piat Ho, senyumnya mendadak lenyap, jawabnya dengan mendulik, siapa bilang sulit diselesaikan Hoa Bu Keat berdehem, katanya dengan tersenyum, tapi Chai Hema Sakah boleh bergebrak dengan paranyolnya Kenapa kau tidak boleh bergebrak dengan kami? Memangnya kami ini bukan manusia teriak Siow Sian Li Dengan tertawa Bu Yung San juga berkata, apabila Kongcu tidak sudi bergebrak dengan kami Maka diharap Kongcu jangan ikut campur urusan kami dengan Keng Piat Ho Betapapun Keng Piat Ho juga bukan anak kecil, masa tidak bisa membereskan urusannya sendiri? Dia tertawa dengan lembut, tapi ucapannya setajam sembilu Para pengunjung sama melengat, mereka menduga Keng Piat Ho pasti tidak dapat menerima olok-olok begitu Siapa tahu Keng Piat Ho tetap tenang-tenang saja, ucapnya dengan tersenyum Setiap kawan Kangung tahu bahwa selama hidupku tidak suka melukai orang lain, apalagi terhadap paranyolnya Lebih-lebih hanya karena sedikit salah paham saja? Keng Piat Ho, teriak Bu Yung Siang, coba dengarkan Pertama, ini sama sekali bukan salah paham segala Kedua, kau pun belum pasti melukai kami, boleh silakan maju saja Keng Piat Ho tersenyum jawabnya, salah paham ini sementara ini sukar didereskan Tapi lama-lama tentu akan jelas duduk perkaranya Kini Chai He mana boleh berlaku kasar kepada nyonya Sekalipun nyonya akan membunuh Chai He juga tetap takkan ku balas menyerang Ucapan ini bertambah gemilang sehingga banyak di antara pengunjung itu sama bersorak memuji Bahkan Xiao Hai Ji diam-diam juga gegetun di seluruh dunia ini Mengenai kepandayan menghadapi orang mungkin tiada seorang pun yang mampu menandingi kelicinan Keng Piat Ho Bahkan di lapangan begini terlebih menonjol pula kepandayannya Dengan gusar Bu Yung Siang lantas membentak Huh, sudah jelas kau tahu Hoa Kong Chu takkan tinggal diam membiarkan kami membinasakan kau Makanya kau bicara senak mulutmu Jika Chai He sendiri tidak berani bertanggung jawab Tentu sekarang takkan hadir di sini Jawab Keng Piat Ho A Chu Mendadak Xiao Sian Li menjengat Hektometer, kalau orang lain, bila mana dia minta perlindungan seseorang Tentu dia sendiri akan merasa malu Tapi kau masih mampu bicara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling Huh, mukamu yang tebal ini sungguh jarang ada tandingannya Hahaha Keng Piat Ho bergelap tertawa Untunglah para kawan kangung Tiada yang mau percaya bahwa orang Si Keng ini adalah orang yang suka minta perlindungan Ya, paling sedikit Keng Tai Hia pasti takkan mengeluyur pulang Dan menonjolkan istrinya untuk bertengkar dengan orang Demikian tiba-tiba seorang berteriak Dari tempat nongkrongnya Xiao Hai Ji dapat melihat dengan jelas yang berteriak itu Ialah Tau Yang Ting yang berganti nama menjadi Lokyo itu Dengan sendirinya Bu Yung Sian dan lain-lain tak dapat melihat dan juga tak tahu siapa yang berteriak itu Terpaksa mereka pura-pura tidak tahu Tapi dalam hati mereka menyadari tidak boleh bicara lebih lama lagi dengan Keng Piat Ho Kalau kekuatan kedua pihak selisih tidak banyak Ada lebih baik mudur teratur saja Sebaliknya Hoa Bu Kuat tetap tersenyum simpul Teriakan tadi entah didengarnya atau tidak Bila tak perlu bicara dia memang tidak suka buka suara Tiba-tiba Xiao Sian Li berseru Bicara kian kemari sekian lama tetap sukar menentukan salah dan benar Kukira lebih baik turun tangan saja Biarlah aku belajar kenal dulu dengan kepandayan Hoa Kong Cu Bu Kuat memandang Xiao Sian Li dari atas ke bawah Lalu menjawab dengan tersenyum Kau pikir aku dapat bergebrak denganmu Mengapa tidak teriak Xiao Sian Li dengan mendeli Meski dahulu kita pernah bersahabat Tapi sekarang adalah musuh Hoa Bu Kuat hanya tersenyum tanpa menjawab Segera Bu Yung San berseru dan tertawa Rasanya Hoa Kong Cu pasti tidak sudi bergebrak dengan kaum wanita Bila kurang hati-hati hingga Cai He membuat kusut dan danan paranyonya Ini saja berdosa apalagi bergebrak dengan kalian Ucap Hoa Bu Kuat dengan tertawa Habis kalau menurut pendapat Kong Cu, kira bagaimana urusan ini akan diselesaikan Tanya Bu Yung San menurut pikiranku Jawab Bu Kuat setelah diam sejenak Pada hakikatnya urusan ini tak perlu diselesaikan Mengingat pribadi Kang Heng Baik namanya maupun kemampuannya sudah cukup diketahui orang Kang O Maka nyonya Tidak, urusan ini harus diselesaikan Teriak Bu Yung Siang Jika Hoa Kong Cu tidak punya jalan keluarnya Aku malah punya suatu keruk yang baik Mohon penjelasan Ucap Hoa Bu Kuat Begini, kami akan mengemukakan tiga soal Apabila Kong Cu dapat melaksanakannya Maka selanjutnya kami takkan mencari story lagi kepada Kang Piat Ho Tutur Bu Yung Siang Tapi kalau Kong Cu tidak sanggup melakukan tiga soal ini Maka hendaklah Kong Cu jangan lagi ikut campur urusan kami dengan Kang Piat Ho Sampai di sini barulah Siow Hai Ji memahami duduknya perkara Rupanya Lam Kiong dan Chin Kiam sengaja tidak ikut hadir Dan kakak beradik Bu Yung serta Siow Sian Li sengaja berdan dan begitu anggun Tujuan mereka sengaja hendak memojokkan Hoa Bu Kuat agar tidak dapat bertarung benar-benar dengan mereka Dengan demikian barulah mereka ada alasan untuk mengemukakan tiga soal itu untuk mempersulit Hoa Bu Kuat Jika Hoa Bu Kuat terpancing, maka pertarungan ini baginya berarti sudah kalah Namun Hoa Bu Kuat juga bukan orang dungu Setelah berpikir sejenak, kemudiannya menjawab dengan tertawa Tapi ketiga soal yang akan nyonya sebut nanti bila pada hakikatnya tak dapat dilaksanakan Lalu bagaimana? Masakah kami mempersulit dengan soal yang tidak mungkin dilaksanakan oleh Mu Kata Bu Yung San dengan tertawa Mendadak Siow Sian Li menyambung, setelah ketiga soal itu dijelaskan dan ternyata tak dapat kau laksanakan Maka kami akan melakukannya sebagai bukti, dengan demikian tentu adil bukan? Tapi kalau nyonya menyuruh kami menyulam, jelas Cai Ha tidak sanggup, kata Bu Kuat tertawa Ketiga soal ini dengan sendiri dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik lelaki maupun perempuan Tidak lain kami cuma ingin menguji kemahiran ilmu silat serta kecerdasan Kong Cu saja Ujar Bu Yung San dan kalau Hoa Kong Cu tidak dapat melakukan ketiga soal itu dan sebaliknya Bila kami dapat melaksanakannya, maka terbuktilah ilmu silat dan kecerdasan Kong Cu memang lebih rendah daripada kami Dengan demikian Kong Cu tentu tidak akan ikut campur lagi dengan urusan kami Begitu bukan sambung Bu Yung Siang Jika betul begitu, maka selanjutnya Cai Ha akan mengundurkan diri dari dunia Kang Ho Dan takkan ikut campur urusan apapun, jawab Hoa Bu Kuat Si O Hai Ji sudah menduga ketiga soal yang akan dikemukakan kakak beradik Bu Yung itu pasti sangat aneh dan sulit dilaksanakan Maka diam-diam ia menertawakan Hoa Bu Kuat Wahai Hoa Bu Kuat, bila mana kau terima usul mereka, maka terjebaklah kau Soal yang telah mereka rencanakan dengan matang, bahkan aku pun mungkin sulit melakukannya, apalagi kau Di sebelah lain para pengunjung juga lagi bisik-bisik membicarakan persoalan ini Kata seorang, dalam hal pi bu, bertanding silat, sejak dulu hingga kini hanya dikenal dua kera, yaitu Bon Pi atau Bupi, bertanding kera halus atau bertanding kera kasar Apalagi yang diusulkannya sekarang termasuk bertanding kera halus, hanya kakak beradik Bu Yung itu menggunakan nama baru saja Lalu seorang lagi menanggapi, apabila nona Bu Yung itu menyuruh Hoa Kong Chu berjumpalitan beberapa kali, lalu menyuruhnya pula merangkak beberapa lingkaran seperti anjing Apakah mungkin Hoa Bu Kuat mau melakukannya mengingat harga dirinya, dan dengan demikian bukankah berarti da' akan kalah? Tapi segera ada yang mendebatnya, ah, bila begitu, caranya kan seperti bajingan tengik Padahal keluarga Bu Yung sangat termasuk dan terhormat, rasanya mereka takkan berbuat demikian Maklumlah biarpun ucapan Hoa Bu Kuat tadi seperti menyepelekan urusannya, tapi janji akan mengundurkan diri dari dunia kangung cukup berbobot Sebab namanya sekarang laksana Seng Surya yang gilang-gemilang di tengah cakrawala dan kehidupannya di dunia kangung selanjutnya pasti banyak ragam dan gayanya Tapi kalau nanti diakalah, maka berarti tamatlah riwayatnya Sebab itulah, meski Hoa Bu Kuat cukup percaya pada dirinya sendiri, tapi bagi para penonton terasa tegang dan berkhawatir baginya Dalam pada itu kakak beradik Bu Yung sedang bisik-bisik berunding sendiri Lalu Bu Yung siang membuka suara dengan tertawa Nah, kita mulai dengan soal pertama, yakni Kongcu berdiri dengan kaya kim kehtoklip, ayam emas berdiri dengan kaki satu Lalu orang disuruh mendorong, apabila engkau tidak roboh terdorong, maka anggap Kongcu telah menang Tapi beberapa orang yang diharuskan mendorong tanya Bu Kuat tertawa Beberapa orang boleh sesukanya, umpamanya 200 orang begitu tanya Bu Yung siang Setelah merenung sejenak, akhirnya Hoa Bu Kuat menjawab dengan tersenyum, baiklah ku terima Ucapan ini kembali menggemparkan para pengunjung Betapa besarnya tenaga gabungan 200 orang Sekalipun, tenaga 200 lelaki biasa saja sukar ditahan oleh seorang Hoa Bu Kuat Terlebih lagi dia harus berdiri dengan kaki satu dalam gaya kim kehtoklip segala Terima kasih telah menonton!